Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengkritik rencana untuk mengadakan jeda taktis setiap hari yang diumumkan oleh militer pada hari Minggu 16 Juni 2024. Seorang pejabat Israel mengatakan Netanyahu tak dapat menerima rencana tersebut. Reaksi Netanyahu menggarisbawahi ketegangan politik mengenai masalah bantuan yang masuk ke Gaza. Di mana organisasi internasional telah memperingatkan akan meningkatnya krisis kemanusiaan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Grir, yang memimpin salah satu partai keagamaan nasionalis dalam koalisi Netanyahu, mengecam dagasan jeda taktis. Ia mengatakan siapapun yang memutuskan hal itu adalah orang, bodoh, yang harus dipecat. Militer Israel telah mengumumkan jeda harian mulai pukul 5 pagi hingga pukul 16 waktu setempat di daerah dari penyeberangan Krem Shalom hingga jalan Salah Aldin dan kemudian ke utara. Militer mengklarifikasi bahwa operasi normal akan berlanjut di Rafah, fokus utama operasinya di Gaza Selatan. Pertengkaran tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian bentrokan antara anggota koalisi dan militer mengenai jalannya perang, yang kini telah memasuki bulan ke-9. Hal ini terjadi seminggu setelah mantan Jenderal Sentris Benny Gantz mundur dari pemerintahan, menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang efektif di Gaza. Perpecahan ini terungkap pekan lalu dalam pemungutan suara parlemen mengenai Undang-Undang tentang Wajib Militer Yahudi Ultra Ortodoks ke dalam Militer. Terima kasih telah menonton!